Halo sahabat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada acara khusus Ramadan bersama Kanal TV Anakbangsa. Sahabat bertanya, Ustadz menjawab. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari sahabat Indonesia yang sekian banyak Pak Ustadz. Ada kita punya subscriber itu sudah di atas 208 ribu subscriber. Hebat, hebat. So, pertanyaannya banyak sekali, tetapi ini saya rangkum, nanti menjadi beberapa pertanyaan. Mungkin Pak Ustadz berkenan untuk menjelaskan sedetail-detailnya kepada para sahabat yang mempertanyakan hal ini. Siap. Pak Ustadz, kita tidak berasa ini sudah hari kan 16 kita melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Sampai lebaran. Sampai lebaran. Oke kita langsung, sahabat Indonesia. Saya akan sampaikan ke Pak Ustadz pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Indonesia. Nanti Pak Ustadz yang akan menjawab. Yang pertama nih Pak Ustadz, Pak Taufik Damas, ini dari sahabat kita Rika namanya. Dia menanyakan, Pak Ustadz saya ingin bertanya, mohon dijelaskan ukuran membayar video sedetail-detailnya Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas jawabannya. Silahkan Pak Taufik Damas, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Anak Bangsa yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga saya sangat bahagia hari ini bisa bertemu kembali khususnya bersama Pak Dwi, host kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Ini saya akan langsung menjawab pertanyaan yang tadi sudah dibacakan dari Mbak Rika tentang Vidya. Jadi Vidya ini memang kewajiban kita mengganti kalau kita sudah tidak mampu berpuasa. Oke. Jadi kalau orang ada yang mungkin sakit dan sakitnya itu tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Nah ketika di bulan Ramadan itu dia tidak mampu berpuasa dan tidak bisa diharapkan juga untuk membayar puasa di luar-luar Ramadan karena sakit yang tidak mungkin untuk melaksanakan puasa. Maka dia berkewajiban membayar vidya. Oke. Nah vidya ini ukurannya ukurannya apa? Satu hari itu satu kali ngasih makan orang miskin yang kalau saya ingin menyederhanakan kalau kita kembali ke hitungan dalam ilmu fikih klasik itu ukurannya satu sok. Satu sok itu artinya ya satu makanan pokok yang membuat orang kenyang gitu. Nah kalau di zaman sekarang ini ya sudah satu porsi. Jadi kalau satu porsi orang ke restoran atau rumah makan sederhana kayak warteg gitu ya biayanya mungkin 25 ribu cukup. Jadi kalau ibu bapak mau membayar vidya ya kalau uang maka vidya nya itu senilai 25 ribu satu hari. Jadi kalau puasanya 10 hari yang ditinggalkan berarti 10 kali 25 ribu. Oke oke. Jadi ngasih makan uang itu kita kasih ke orang-orang miskin untuk makan. Itu kan 25 ribu artinya itu udah satu porsi nasi, lauk-lauk cukup, air ya kan. Mungkin kalau orang miskinnya yang kita kasih itu perokok ya masih bisa lah beli sebatang-dua batang. Sebatang-dua batang. Iya. Tapi kalau ada orang-orang bilang, wah kalau 25 ribu mah kecil buat saya. Gimana kalau saya jadikan 100 ribu? Tambah-ambah bagus. Jadi kalau puasanya 10 hari yang ditinggalkan berarti 10 kali 100 ribu. Satu juta. Satu juta. Jadi kita bikin sesuatu yang simpel dan mudah. Vidya ya itu. Vidya. Oke ya. Ada juga vidya itu karena orang tua atau saudara yang sudah meninggal dunia. Belum sempat dia itu katakanlah mengkodok puasanya. Di bulan Ramadan umpamanya dia meninggalkan puasa tiga hari. Iya. Setelah itu pas lebaran entah kenapa dia meninggal dunia duluan umpamanya. Nah kan berarti dia tidak sempat mengkodok puasanya tuh. Iya kan. Iya. Maka keluarganya ahli warisnya itu harus membayarkan vidya tiga hari. Buat orang yang sudah meninggal dunia itu. Oke 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 oke. Lain ceritanya kalau vidya yang istilahnya itu simbolik ya. Kadang ada orang juga begini sudah. Ah barangkali ini orang tua saya dulu pernah meninggalkan puasanya. Tapi jumlahnya berapa kita gak tahu. Nah silahkan itu bersedekah aja sebanyak-banyaknya itu untuk menekupi kekurangan ibadah yang pernah dilakukan oleh orang tua atau saudara kita. Dengan bersedekah pahalanya kita kirim untuk orang tua. Oke jelas nih gamblang nih. Mbak Rika jelas ya apa yang disampaikan Pak Ustadz tentang pertanyaan dari Mbak Rika mengenai pembayaran vidya. Ini udah detail tadi disampaikan. Mudah-mudahan sahabat Indonesia juga bisa memahami itu. Pak Ustadz selanjutnya ini pertanyaan. Kebetulan sahabat Indonesia atau subscriber kanal TV Anabangsa ini dari Australia nih Pak. Oke ya. Jadi memang seluruh dunia ini sudah mengikuti kanal TV Anabangsa. Alhamdulillah. Ini dari Port Australia. Namanya Dian Anjani. Pertanyaannya. Pak Ustadz saya Dian Anjani. Bekerja di Port Australia. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz topik damas. Waduh udah jelas ini. Apakah hukum buat mereka yang ingin memaksa orang lain yang tidak berpuasa untuk menghormati mereka yang sedang menjalankan puasa. Bahkan dengan semena-mena menutup lahan pekerjaan orang lain. Padahal sesama muslim. Dan mungkin mereka yang berjualan itu sebenarnya sedang puasa. Tapi karena tuntutan kebutuhan mereka maka para pedagang itu harus tetap buka warung mereka di siang hari. Bukankah kita yang sedang puasa itu sedang ibadah. Ibadah kan hal yang paling personal. Kita kepada Allah. Bukankah dengan memaksa orang lain untuk menghormati itu termasuk ria. Terima kasih. Salam selalu untuk anak-anak negeri. Ini dari Dian Anjani di Port Australia. Silahkan Pak Ustadz. Pertanyaannya luar biasa. Kalau saya akan menjawabnya secara simpel. Orang yang memaksa untuk minta dihormati. Apalagi sampai minta warung ditutup dengan alasan supaya menghormati bulan Ramadan. Itu hukumnya haram. Haram itu hukumnya. Haram nih. Karena tidak ada ajaran di dalam Islam itu seperti itu. Tidak ada. Bahkan yang ada di dalam Islam itu justru orang berpuasa itu diminta untuk menahan emosi. Lebih rendah hati. Lebih beradab dibanding orang yang tidak puasa. Itu tujuan utama kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan harus ikhlas. Harus ikhlas sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Sarat orang puasa itu iman dan ikhlas. Kalau tidak ada iman dan tidak ada keikhlasan maka puasanya akan sia-sia. Dan aneh kalau ada orang berpuasa kemudian memaksa warung ditutup. Menganggap orang yang tidak berpuasa sebagai tidak menghormati bulan Ramadan. Itu aneh. Itu berarti dia memahami Islam. Memahami ajaran puasa itu. Tidak berdasarkan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang Nabi sendiri pernah bersabda kok. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai diri. Supaya kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang negatif. Terutama soal emosi itu. Orang yang berpuasa itu tidak boleh berkata-kata kotor. Tidak boleh bertindak bodoh. Bertindak bodoh itu termasuk men-sweeping warung itu bertindak bodoh. Orang puasa. Dan memang betul. Banyak loh orang yang buka warung itu. Ternyata mereka puasa. Dan tidak ada orang ceritanya buka warung itu. Kalau ditanya kenapa buka warung? Oh saya ingin menggoda orang yang puasa. Tidak ada itu. Jadi memang mereka juga puasa. Kenapa mereka buka? Pertama memang itu bagian dari tuntutan ekonomi. Yang mereka harus dapatkan. Kedua juga. Islam tidak ada larangan itu. Bahwa bulan puasa orang tidak boleh jualan. Tidak ada itu. Karena di bulan Ramadan pun ada orang yang tentunya tidak puasa. Mungkin karena non-muslim. Atau mungkin karena berhalangan. Yang semuanya itu ya harus tetap dihormati juga. Jadi orang yang berpuasa itu harus lebih bisa memperlihatkan dirinya sebagai orang yang lebih toleran. Lebih beradab. Lebih rendah hati. Lebih mampu mengontrol emosi. Jadi salah besar. Kalau di bulan Ramadan itu ada orang memaksakan orang lain untuk putuk warungnya dan lain sebagainya. Kecuali kalau dia mau berderma. Bu biasanya buka warung di bulan Ramadan penghasilan sebulan berapa? Oh penghasilan sebulan saya 6 juta ya. Udah bu gak usah buka warungnya. Ini saya kasih 6 juta. Nah silahkan. Tapi itu juga gak benar. Gak benar. Karena memang ibadah puasa itu sekali lagi tadi juga Mbak Dian udah bilang. Itu ibadah yang sangat personal. Maka kata nabi itu orang yang sedang berpuasa. Jika orang yang puasa itu ditantang orang. Atau bahkan dicacimaki orang. Maka hendaknya dia itu tahu dan sadar bahwa ia sedang puasa. Sehingga tidak merespon tantangan dan cacimaki. Ini gak dicacimaki gak ditantang. Masa marah-marah sendiri. Aneh itu namanya. Iya, iya, iya. Oke terima kasih Pak Ustadz. Mbak Anjani jelas ya apa yang disampaikan Pak Ustadz. Bahwa kami yang di Jakarta pun sekarang sudah bersyukur. Banyak warung-warung yang buka seperti biasa. Jadi tidak seperti. Gak ada yang sweeping. Gak ada yang sweeping masalahnya. Jadi kami bersyukur. Mudah-mudahan Mbak Dian Anjani di PED Australia juga demikian adanya. Apalagi di sana. Bebas kan orang berjualan juga tidak ada masalah. Jadi salah besar apa yang dikatakan. Dan kalau orang yang berpuasa itu minta dihormati tadi. Sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Ustadz Taufik Damas. Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari saya tidak tahu ini. Mulyana Al-Mulyana. Tidak tahu laki atau perempuan ini. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana kalau bangun kesiangan mau sholat subuh. Tapi matahari sudah nampak merah. Apa tidak usah sholat lagi. Apa langsung cepat-cepat beruduk langsung. Beruduk ya. Beruduk langsung sholat subuh. Ya. Nah itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz Taufik Damas. Ini semua sholat itu ada waktunya. Dan waktu sholat paling pendek ya memang sholat subuh. Ya. Jadi sholat subuh itu sekarang ini waktunya jam. 4.30. 4.35 misalnya lah ya. 4.35 ya. Terus nanti sekitar jam setengah tujuh itu sudah. Atau jam enam lah ya. Jam enam matahari sudah. Matahari sudah terbit itu sudah. Habis waktunya itu. Ya. Beda dengan waktu asar. Aksar itu sampai maghrib. Maghrib. Zuhur dari jam dua belas bisa sampai jam tiga. Panjang itu. Sampai asar. Nah. Jadi kalau kita melaksanakan sholat di waktunya. Itu kalau dalam bahasa fikirnya itu namanya ada. Ada itu artinya. Menunaikan ibadah sholat di dalam waktu yang sudah ditentukan. Sholat maghrib umpamanya ya waktunya ya pas dari maghrib sampai sebelum isya itu. Kalau udah isya berarti sudah habis waktunya. Ya. Nah melaksanakan sholat maghrib di waktu itu. Itu namanya ada. Dalam fikir bahasa Arabnya ada. Ada itu artinya menunaikan tepat pada waktunya. Nah sementara kalau di luar sholat itu namanya kodok. Kodok itu artinya membayar. Jadi kalau kita ketinggalan waktu sholat seperti yang ditanyakan ini. Karena kesiangan bangun subuh. Ya seketika segera berwudhu kemudian melaksanakan sholat subuh. Tapi statusnya itu kodok. Kodok. Bukan ada. Oke. Jadi membayar sholat yang sudah ketinggalan. Walaupun matahari sudah. Iya. Jadi kewajiban sholat itu tidak bisa gugur. Walaupun waktunya sudah lewat. Cuma status sholatnya menjadi kodok gitu. Sama kayak maghrib umpamanya. Kita gak sholat maghrib ini ketinggalan sampai isya. Akhirnya yaudah sampai jam 8 umpamanya kita. Ya jam 8 itu kita tetap wajib menunaikan sholat maghrib. Tapi kodokan. Artinya membayar. Membayar. Karena sholat yang waktunya harusnya kita kerjakan dari maghrib sampai sebelum isya. Ketinggalan. Iya. Jadi ya di luar waktunya kita menyelaksanakan. Dalam fikir disebut kodok gitu. Oke. Memang kodok sholat. Jadi memang sholat tidak boleh ditinggalkan Pak Ustadz? Iya gak boleh. Harus? Harus. Walaupunnya harus dikodok. Harus dikodok. Tapi ya tetap berusaha selalu di waktu sholat itu. Oh iya iya. Yang sudah ditanggalkan. Iya iya iya. Ya sahabat Indonesia. Ini sahabat Mulyana Al Mulyana. Jadi menanyakan hal itu sudah dijelaskan Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Nah ini dari saudari sahabat kita Riri. Pak Ustadz katanya di bulan Ramadan setiap orang berdoa dikabulkan. Lalu kenapa saya berdoa tahun kemarin belum dikabulkan juga? Ini pertanyaan yang menarik. Ini kita harus jujur lah ya. Ini menyangkut teologi sistem keyakinan kita yang seringkali saya mengingatkan memang harus rasional. Jangan kita itu beriman, berkeyakinan tapi sebetulnya agak ngawur-ngawur. Gini loh. Sebetulnya Tuhan itu sudah selalu mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah tinggal bagaimana kita mengejar apa yang kita inginkan dalam bentuk ikhtiar kita. Dalam bentuk ikhtiar. Nah ikhtiar kita ini juga kadang-kadang kemudian menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Ada juga yang tidak. Nah semua itu terbungkus dalam apa yang kita kenal dengan istilah sunatullah. Dalam teori yang paling sederhana sunatullah itu. Kalau kita ingin kenyang ya kita makan. Kalau kita ingin pintar kita belajar. Kalau kita ingin punya uang kita kerja. Ingin penghasilan lebih ya kerjanya harus lebih. Bukan cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas. Sehingga memiliki penghasilan yang lebih. Itu sunatullah itu. Termasuk dalam menggapai apa yang kita inginkan ketika kita berdoa. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tahu-tahu memberikan secara ujuk-ujuk apa yang kita inginkan. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan para nabi, para wali pun jarang yang mendapatkan respon doa secara langsung. Jarang walaupun pernah gitu. Apalagi kita gitu. Karena Allah itu mahasetia pada undang-undang yang Allah buat sendiri. Yaitu sunatullah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada penegasan. Yang namanya sunatullah tidak akan pernah berubah itu. Ada orang cuma berdoa tapi tidak melakukan apapun untuk menggapai apa yang dia inginkan. Ya sulit tercapai gitu. Maka hidup ini harus seimbang antara doa dengan usaha. Usaha, ya. Harus seimbang. Tapi saya secara pribadi sering mengingatkan doa itu minimal harus dipahami sebagai sandaran spiritual kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak lupa diri. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Kita tidak putus asa. Hebat, hebat. Gitu. Jadi doa itu yang paling penting bukan soal berpikir dikabulkan atau tidak. Tapi kita memiliki sandaran loh. Zat yang maha hebat. Yang maha kuat. Sehingga kita tidak gampang stres dalam menghadapi hidup ini gitu. Belum dapat rezeki, belum dapat jodoh, belum dapat apapun. Ya tetap sabar, tetap berusaha, yakin bahwa suatu saat ada jalannya. Begitu. Oke. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa ketika berdoa langsung dikabulkan. Gak ada. Ya. Ini Mbak Riri ya. Jadi tidak mungkin juga ada doa yang instan dikabulkan. Tapi ada juga doa yang harus tertunda. Tertunda. Tertunda pelan-pelan. Tapi tetap yakin dan tetap berusaha. Pak Ustadz, ini pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan banyak sekali Pak ini. Dari sahabat kita, putri namanya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Suami saya bersedekah tanpa seizin saya. Sedangkan kebutuhan rumah tangga belum tercukupi. Ini bagaimana Pak Ustadz? Itu begini. Kita itu memang diajurkan untuk bersedekah. Tapi memang kita juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Jadi kasih pengertian kepada suaminya bahwa memenuhi kehidupan keluarga, memberi makan anak dan istri. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada ngasih sedekah ke orang lain kalau istri dan anaknya masih kekurangan. Oh, kayaknya itu jadi prioritas. Harus jadi prioritas. Jangan sampai kita bersedekah keluar di rumah kekurangan. Malah dosa itu. Iya dong. Iya, iya, iya. Jadi prioritas. Nah, soal kekurangan ini juga kadang-kadang relatif kan. Kadang-kadang kita merasa kekurangan, tapi orang lain bilang, udah cukup dong seharusnya. Karena ini antara kebutuhan dengan gaya hidup kan. Kadang-kadang orang ada kesejangan itu. Tapi yang terpenting kalau yang dimaksud ini kekurangan dalam pengertian yang betul-betul kekurangan. Dan suami kemudian bersedekah, itu salah suaminya. Oke, harus dikatakan. Karena yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga dulu. Gitu. Sebelum bersedekah. Tuhan juga marah sama orang yang, apa ya istilahnya itu, sok-sokan lah yang begitu. Oh, biar di luar kelihatan keren, sementara di dalam rumah terpengar. Gak boleh. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Sahabat Indonesia, ini Mbak Putri ya, jelas ya apa yang disampaikan. Ingatkan suaminya. Jadi prioritas itu adalah kebutuhan rumah tangga dulu terpenuhi, baru kita keluar untuk melaksanakan, apa, namanya bersedekah di luar. Ingat, memenuhi kebutuhan rumah tangga itu wajib. Sedekah ke orang itu sunnah. Pahala yang wajib itu jauh lebih besar daripada pahala yang sunnah. Jelas ya Mbak Putri ya. Sekarang ini, wah ini laki-laki nih Pak Ustadz. Namanya Iwan. Pak Ustadz, amalan apa yang paling banyak menghasilkan pahala di bulan Ramadan ini? Banyak, terutama sedekah. Nah, tuh, Mas Iwan. Sedekah. Kenapa saya bilang sedekah? Karena Tuhan itu paling senang dengan orang yang bermanfaat buat orang lain. Kata Nabi Muhammad itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang membuat orang lain, iya. Dalam konteks, sebetulnya bukan cuma di bulan Ramadan lah. Di luar bulan Ramadan juga amalan yang paling banyak mendapatkan pahala. Itu ya sedekah. Maka ada kisah itu ketika orang meninggal dunia. Itu di dalam Al-Quran ada. Ingin minta hidup lagi. Jadi di akhirat itu mereka ingin kembali. Ketika nanti emang ngapain kalau dihidupin lagi? Saya ingin sedekah. Ah, gitu loh. Ada itu. Ayatnya kan juga gitu. Hendahnya ya Allah, kami minta dong hidupin lagi ke dunia. Emang ngapain kalau dihidupin lagi? Mau sedekah. Jadi bukan mau sholat, bukan lainnya dan lain sebagainya. Artinya, ini juga apa menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat humanis. Manusiawi. Bahwa sholat, puasa itu ibadah yang luar biasa. Tapi sedekah, sholat kan nggak berdampak ke orang lain. Puasa juga nggak berdampak positif ke orang lain. Itu hanya urusan kita pribadi. Tapi kalau sedekah itu sangat berdampak ke orang lain. Orang yang tidak bisa makan jadi bisa makan. Dalam ukuran yang besar ya. Orang tidak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Karena kita beri beasiswa. Ah, itu dasar banget lah itu. Jadi kalau kita niat sedekah itu sudah nggak boleh ditudah-tudah lagi. Nggak boleh ditudah. Kerjakan. Kerjakan secepatnya. Dan yang paling penting ikhlas. Nah, ikhlas itu. Ya memang kalau bahasa teorinya itu adalah untuk Allah. Karena Allah. Tapi yang paling penting adalah ikhlas ketika kita memberi. Kita tidak merasa lebih tinggi dari orang yang menerima. Dan orang yang menerima juga jangan sampai merasa rendah diri. Karena menerima sedekah kita itu. Justru kita seharusnya bersyukur. Oh, ada orang yang masih mau menerima sedekah saya. Karena itu kan pahalanya luar biasa. Ini dasar yang menerima. Dasar, ya. Iya, betul Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari sahabat yang lain. Ini Nana namanya. Pak Ustadz, jika menstruasi datang semenit sebelum berbuka puasa. Apa hukumnya? Ya batal. Kalau memang itu yakin mens itu. Pokoknya selama kita masih berada di waktu puasa. Dari subuh sampai maghrib. Hatta satu menit sebelum berbuka puasa Anda yakin datang mens. Berarti puasa Anda batal. Jelas ya, Mbak Nana ini. Jadi, walaupun setengah menit. Kalau yakin. Kalau yakin. Kalau yakin waktu maghrib belum datang. Satu menit. Dan yakin kemudian dia menstruasi. Ya batal. Itu konsulkesinya? Ya konsekuensi berarti. Diganti? Puasa yang hari itu ya. Bagaimana? 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 Sahabat Indonesia sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Pak Ustadz. Tetapi karena keterbatasan waktu. Ini pertanyaan-pertanyaan saya akan pending dulu untuk dijawab Pak Ustadz nanti di acara berikutnya. Pak Ustadz. Siap. Ini kita sudah hari ke-16. Barangkali ada pesan-pesan khusus untuk sahabat Indonesia. Bagaimana kita lakukan di sana biar sisa puasa ini bisa kita laksanakan dengan sempurna Pak Ustadz. Betul. Pesan-pesan khusus itu sebetulnya saya ingin mengingatkan kepada semua orang. Bahwa kita berpuasa itu jangan sampai sia-sia. Caranya bagaimana belajar lagi tentang makna puasa, filosofi, dan tujuan. Kenapa Tuhan itu memerintahkan kita puasa. Itu penting sekali sehingga ibadah yang kita lakukan ini bukan cuma eforia ritual. Soal yang kemudian tidak menghasilkan pengaruh positif bagi jiwa kita. Dan saya sering mengingatkan seluruh rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu tujuan. Akhirnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah tanda ketakwaan ini adalah bisa dilihat dalam pergaulan sosial. Yang pertama memiliki kedermawanan hati, mudah mengontrol emosi, mudah memaafkan orang lain. Dan selalu gemar berbuat kebaikan. Ini saja yang sering saya ingatkan kepada semua orang. Karena akan sia-sia kita beragama kalau tidak menghasilkan karakter yang bertakwa dalam diri kita. Itu tadi yang secara pergaulan sosial karakter orang bertakwa itu bisa kita lihat. Dan itu bisa kita jadikan modal untuk mengoreksi diri sendiri. Nah soal nanti tambahan ibadah di malam-malam yang mulai sekarang ini malam ke 17 nanti. Terus sampai akhir kita perbanyak ibadah, baca Quran malam itu ya masing-masing luar biasa. Oke. Terus begini Pak Ustadz ini pertanyaan dari pribadi saya. Saya pernah mendapatkan pelajaran ya. Jadi sukses atau orang yang berpuasa itu hasilnya bisa dilihat setelah orang itu melaksanakan puasa. Ada perubahan nggak? Misalnya sebelum puasa saya punya karakter saja, attitude saya begini-begini. Kemudian saya melaksanakan puasa selama satu bulan dengan segala amalannya. Nah, setelah saya puasa, katanya puasa saya berhasil kalau saya itu ada perubahan karakter di sini. Itu gimana Pak Ustadz? Gini, gini, gini. Saya itu tidak percaya dengan perubahan-perubahan darastis mengenai karakter orang. Oke. Itu pasti membutuhkan waktu yang sangat gradual. Sama juga dengan orang seringkali menilai soal haji mabrur. Katanya orang yang hajinya mabrur itu begitu pulang haji, akan terjadi perubahan drastis. Ya kalau cuma perubahan cara berpakaian mah gampang. Tapi kalau perubahan karakter orang, itu nggak segampang yang kita bayangkan. Saya juga nggak bisa menegaskan bahwa dengan puasa, kalau orang puasanya itu bagus, akan berubah drastis. Sebenarnya, perubahan diri kita ini itu tidak hanya membutuhkan waktu satu bulan. Tapi mungkin bertahun-tahun, yang itu buah dari renungan kita dalam menjalani hidup ini. Nah, makanya sekali lagi, saya tadi mengingatkan bahwa karakter orang bertakwa itu sebetulnya dibentuk bukan cuma dengan puasa, tapi seluruh rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu tujuannya itu adalah bertakwa. Dan rangkaian ibadah lainnya kan juga di bulan Ramadan ataupun di bukan bulan Ramadan itu bisa kita laksanakan. Jadi memang untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya momennya mungkin kalau di Ramadan lebih enak, lebih tepat, atau kalau kita pergi umrah atau haji mungkin momennya lebih mendukung, karena wah berada di tanah suci gitu loh, dengan pakaian yang putih, mengeliling kabah. Itu soal pilihan momen-momen tertentu memang lebih mendukung dibanding yang tidak. Tapi proses perubahan kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang hari demi hari lebih baik, lebih baik, lebih baik, itu waktunya membutuhkan sangat panjang. Ada yang tentu proses panjang. Sahabat kayak orang belajar lah, mau pintar juga kan nggak gampang. Nggak cukup belajar seminggu dua minggu. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari sahabat Indonesia tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa memberikan keimanan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi, kemudian saya berharap mudah-mudahan di sisa waktu bulan puasa ini bisa dapat kita selesaikan dengan sebaiknya. Dan insya Allah kita bisa melakukan itu semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Amin. Demikian sahabat Indonesia, jumpa lagi nanti di acara khusus Ramadan Kanal TV Anak Bangsa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.